halo halo semuanya di video kali ini cara kita membuat kartu SD sebagai penyimpanan utama di kamera HP Redmi jadi disaat kita merekam video atau mengambil foto nanti hasilnya bakalan tersimpan di memory card ya ataupun kartu SD Oke jadi caranya silahkan teman-teman ya masukkan dulu kartu SD nya ya kalau sudah dimasukkan teman-teman bisa pastikan dulu kartunya sudah sudah masuk atau belum caranya buka manajer dan nah kita tekan di sini nanti kan ada dua abad ini internal dan SD jadi kalau misalnya muncul kartu SD itu tandanya sudah berhasil silahkan teman-teman buka kamera tekan garis tiga bagian atas tekan setelan kemudian kita cari nah disini bakalan teman-teman ada ada nanti muncul fitur simpan ke kartu SD nah disini silahkan teman-teman aktifkan saja nah disini saya sudah mengaktifkan kemudian kita akan coba foto ya Nah setelah foto kita akan coba lihat ini tersimpannya kemana tekan di tiga di bagian atas tekan info ya kemudian kita cari kamera disini penyimpanannya nih tadi ini ya teman-teman ya ini batik di kartu SD kita ini teman-teman ya Oke sekian desikian nih kartu SD bukan internal kita di kurang lebih caranya seperti itu ya semoga video sehingga ini bermanfaat